Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel belajar bisa Di depan saya ini ada meja epoksi dekoratif yang sudah lama Dan saya akan ketingulang dengan motif yang sedikit berbeda Untuk melihat proses dan hasilnya seperti apa Meja lama ini menjadi meja baru kembali Ikuti video ini sampai habis Ini motif meja lama yang akan saya ketingulang Warnanya nanti saya masih menggunakan warna yang sama, mirip-mirip saja Cuma motifnya saja yang akan saya ubah Saya amplas bagian atas meja atau permukaannya Dengan amplas nomor 240 atau grid 240 Ini tujuannya untuk melukai bagian atas meja atau permukaannya Yang akan kita resin lagi agar lebih rekat menyatu lengket dengan epoksi yang lama Kemudian kita lap saja agar tidak kotor dan berdebu Berikutnya saya lakban dengan solasi kertas Untuk menahan resin saat kita tuang agar tidak langsung turun ke bawah atau meluber ke bawah Untuk ketinggian lakban Untuk ketinggian lakban dari permukaan meja cukup 1 cm saja Kita ukur pakai water pass agar levelingnya bagus Tidak ada kemiringan Sebelum kita mencampur epoksi dengan adener Sekarang kita hitung dulu berapa kebutuhan epoksi Untuk media yang akan kita coating Disini saya hanya akan coating tipis saja 2 mm karena memang coating ulang Cara menghitungnya sudah saya kasih note di video agar tidak lupa Untuk coating ketebalannya umum antara 2-3 mm Kita aduk yang rata kurang lebih 3 menit agar tercampur sempurna Aksi saya bagi di cup-cup kecil untuk mempermudah pewarnaan dalam pembuatan motif Saya pakai warna hitam Kemudian glitter powder gold Dan warna putih Untuk pengaduan Untuk pengaduan kita usahakan rata Teraduk semua dengan sempurna Jadi tidak ada endapan Yang akan mempengaruhi Dalam pewarnaan pembuatan motif Ini saya mix Antara warna hitam putih dan gold Kita ratakan Sisa resin yang ada Yang tertumpah Ini saya akan tuang Dari epoksi yang kita mix tadi Arah menyilang dari Sisi kiri saya ke sisi kanan saya Bagian ujung ke ujung Ini suka-suka kita saja ya Jadi tidak ada ilmunya Cara menuangnya Kita pakai insteng saja Ini saya iringkan Agar Epoxy motif yang kita buat tadi Yang kita tuang Itu merata ke sisi Sebelah depan Ke sisi sebelahnya Dan juga arah kebalikannya Ini mohon maaf Ini tidak terlihat Karena saya sendiri Tidak ada kameramennya Setelah itu Yang kedua Arah kebalikan Dari yang pertama Kita tuang kembali Kita tuang kembali Sisa epoksi yang masih ada Saya akan memakai teknik Dengan memiringkan media yang kita cor Untuk membuat motif Yang jarang digunakan pada media papan yang lebar Seperti meja ini Kebanyakan metode seperti ini Biasa dipakai di media Atau papan-papan dengan ukuran kecil Karena dikuatirkan Untuk papan atau media yang lebar Itu bermasalah di levelingnya Ini kita iringkan seperti ini Dan seterusnya Sampai ketemu motif Yang kita anggap sudah bagus Kita semprot dengan Alkohol IPA 99% Agar motifnya Lebih natural Kemudian kita torch Ini fungsinya untuk Menghilangkan bubble Atau gelembung-gelembung udara yang terperangkap di resin Kita tunggu sampai mengental atau pemgel Baru kita buka pembatas lakbannya Oke, ini sudah 30 menit Sudah time gel Sudah melalui bentar Kita buka Solasinya Kita oleskan lubaran pertama Ke bagian samping-samping meja Agar 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 lebih rekap dan Masuk ke poli-poli bagian samping Dan Dan inilah hasil akhirnya Meja lama yang kusam Menjadi meja seperti baru kembali Bila anda suka Silahkan Subscribe Like dan share Untuk kemajuan dan Perkembangan channel ini Serta info-info terbaru Bila anda ingin bisa membuat sendiri Pahami teori Berani praktek Belajar Bisa dan menguasai Untuk membuat produk sendiri Semoga bermanfaat Salam Belajar Bisa